Halo guys, pemahaman hari ini ya Nah, ini kita bermain besi Nah, kalau kita buka usaha rongsok Kita juga akan main besi ya, guys Nah, pada kesempatan kali ini ya Saya hanya ingin memberitahukan sedikit ya Karena kita lihat juga kan Banyak yang harus direview Jadi ini hanya beberapa saja ya, oke Untuk besi yang pertama Untuk kualitas besi seperti ini Besi Siku Nah, ini ketebalan di atas 0,2 Ya, 0,2 mm Nah, ini Ini masuknya ke dalam kategori P2 Ya, ini masuk P2 Nah, ketebalan 0,2 gini Ini masuknya P2 Kalau P2 itu kisaran harga disini ya Itu kisaran harga dari 4.800 sampai 6.500 Itu kisaran harga ya Karena naik turunnya itu kan dari pusat ya Bukan dari kita Kita hanya pengepul Nah, seperti ini Nah, ini pun masuk Masuk Ini sebenarnya bukan P2 Ini masuk P2 ya Ini masuk P2 juga Ini masuk P2 Nah, jadi Kalau pipa juga itu dilihat Nah, ini Ini pun masuk P2 Nah, kalau ini masuk pipa-pipa seperti ini Kursi makan-kursi makan seperti ini Tidak bawahnya Ini sangat tipis ya Nah, ini masuk ke besi super Nah, tadi lagi dengan besi-besi bangunan seperti ini Nah, ini besi seperti ini Ini dia juga masuk P2 Kalau panjang Dia masuk P2 Tapi kalau penerbipa seperti ini Kita bongkar Dia bisa masuk P1 Ya, dengan ketebalan seperti ini Ini besi 8, 9, 10 Nah, ini bisa masuk P1 Nah, untuk Untuk kepala-kepala kepasangan seperti ini Nah, ini Ini kita Masuknya besi karung ya Nah Besi-besi seperti ini Besi karung Ini rak-rak piring seperti ini Masuk ke besi karung Kompon-kompon ini Masuk ke besi karung Nah, untuk jok Apa? Untuk sok-sok motor seperti ini Ini maksudnya kita Biar ada yang di babet Ada yang di besi super Nah, kalau bodi-bodi motor seperti ini Nah, ya Nah, bisa dilihat kan Nah, ini Ini contoh-contoh besi-besi karung Ini sudah disortir ya Jadi besi karung ini seperti ini Ada kepala kipas Gak-gak-gak-gak sapu Besi-besi yang ringan Yang itu masuknya besi karung Nah, ini hanya contoh ya Kita baca bersama Nah Kalau sok-sok motor seperti itu Dia masuknya babet Bukan besi Bodi-bodi motor ini Masuknya dia besi P2 Nah, untuk gimana sih bang? Kalau mau tanya Kalau yang P1 itu sebenarnya seperti apa? P1 itu dari ketebalan ya Ketebalan Dia kalau lebih dari 0,5 Setengah sentimeter Itu sudah masuk P1 Dia ada nomor 1 Dan paling mahal ya Nah, contohnya itu Poli-poli seperti itu Nah, itu pun Itu ada yang masuk P1 Ada yang masuk P2 Akan besi-besi seperti ini Ini masuk P2 P1 itu ketebalannya ya Nah, saya kasih contoh Saya carikan Nah, besi-besi seperti ini Ini masuk ke besi super Nah, oke Oke P1nya sepertinya sudah dijual kemarin ya Jadi agak susah nyarinya Karena barangnya tidak ada Nah, tuh Kalau P1 Besi-besi seperti itu Yang tebalnya Pokoknya dia tanya ini Dia masuk P1 Kalau dia pendek Kalau dia panjang Dia masuknya P2 Oke, sekian info dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.